Intro Salam sejahtera untuk kita semua Pembahasan di video saya hari ini Pembelajaran kita yaitu mengenai jaringan hewan Sebelumnya saya mau ingatkan kembali Mengingat kembali Ingatkah kamu tentang organisasi kehidupan? Ya, paling kecil ditempati oleh sel Sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup Sehingga sel yang sama bentuk dan fungsinya Akan membentuk yang namanya jaringan Nah, jaringan-jaringan ini Akan bersama-sama membentuk yang namanya organ Dan seterusnya Nah, pada video pembahasan kali ini Kita akan membahas mengenai jaringan Yaitu yang adalah kumpulan dari beberapa sel Anak-anakku sekalian Jaringan yang kita bahas adalah jaringan hewan Kita akan lihat macam-macam jaringan pada hewan Pada hewan terdapat empat macam jaringan Yang pertama adalah jaringan epitel Yang kedua adalah jaringan otot Yang ketiga adalah jaringan saraf Dan yang keempat adalah jaringan ikat Yang pertama yang kita bahas adalah jaringan epitel Jaringan epitel ini terdiri dari sel-sel polihedral Yang berkumpul dengan erat Dengan sedikit zat intersel Dan perlekatan di antara sel-sel ini sangat kuat Kalau kita lihat peta konsepnya Jaringan epitel itu dibagi menjadi dua Epitel sederhana Dan juga epitelum atau epitel berlapis Pada epitelium sederhana Yang pertama adalah ada modelnya pipih Ada kubus Ada juga batang Sedangkan epitelium berlapis Dia ini ada yang pipih berlapis Ada yang kubus berlapis Batang berlapis Dan transisional Yang kedua adalah jaringan ikat Jaringan ikat merupakan satu jaringan pengikat Dan memberi sokongan Jaringan ikat dibagi menjadi dua Jaringan ikat sejati dan jaringan ikat khusus Sementara untuk jaringan ikat khusus Ada tulang rawan dan tulang sejati Serta ada darah dan linfe Yang ketiga adalah jaringan otot Jaringan otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi sebagai sumber kekuatan Jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot Nah coba lihat Ada otot polos, otot rangka dan juga otot jantung Demikianlah pembahasan tentang jaringan pada hewan Semoga bermanfaat buat kita semua Dan jangan lupa ya Untuk tetap like, subscribe, dan komen Supaya bisa menambah pengetahuan kita Terima kasih